Yang paling tidak masuk akal, ciri seorang raja itu apa? Dia punya mahkota. Dan dia sama sekali nggak bermahkota. Jadi, kalau di zaman milenium sekarang ini, ada orang mengaku keturunan Sanjaya itu adalah sesuatu yang harus kita pertanyakan. Karena Sanjaya itu ada adalah awal abad ke-8 atau pertengahan abad ke-8, kira-kira begitu. Nah, kalau abad ke-8 sekarang 2020, maka berarti 12 abad. Ya, seribu tahun lebih, begitu. Sehingga candolannya kemana kalau dia mengaku terah? Karena kemudian kekuasaan-kekuasaan itu sudah berpindah-pindah. Mataram Kuno sudah pernah, dulu namanya Medang, kemudian dihancurkan, pindah ke Jawa Timur, kemudian tumbuh Majapahit. Nah, itu adalah kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, kalau dia katakan nageh janji, itu sebetulnya peristiwanya bukan di Hayamuruk. Itu peristiwa Sabdo Palom Naya Genggong. Yaitu di Majapahit pada saat itu dengan masuknya Islam, maka agama Hindu-Buddha kan dianggapnya hilang pengaruhnya. Maka muncullah Islam. Dari kemunculan Islam inilah Naya Genggong dan Sabdo Palom yang katanya tokoh mistik Nusantara itu akan mengatakan 500 tahun kemudian saya akan bangkit dan menageh janji. Seperti itu. Tapi yang dimaksudkan konteksnya itu bukan kekuasaan. 500 tahun kemudian itu adalah akan munculnya kembali satu kebesaran agama-agama yang pada saat itu mereka anut. Jadi tidak non-konteksual lah kalau di situ dikatakan dia mau nageh janji. Kalau nageh janji siapa yang janji? Kalau dia yang nageh siapa lu? Jadi kenapa kok kamu yang nageh? Apa hubungannya dengan yang dikatakan oleh Sabdo Palom dan Naya Genggong? Lalu kemudian dengan mengatakan dia itu keturunan sanjaya Nah itu tentunya kan saya tadi katakan bukti-bukti tertulisnya. Gitu loh. Karena apa? Sejarah itu tertulis. Di situ ada prasasti. Tidak bisa kemudian orang nageh. Kalau misalnya keturunan dari sana pun Nah itu akan terpenggal dengan beberapa sejarah yang kemudian mulai dari Buddha, Hindu, Islam, dan Jamiah. Sekarang saya ingin katakan tadi bahwa sejarah itu tidak mungkin dirubah. Karena sejarah itu sudah tertulis dalam satu prasasti dan sudah dikaji oleh para ahlinya. Mulai dari profesor-profesor dari Belanda sampai profesor-profesor kita hari ini yang mengaji tentang sejarah itu dan ada sejarah nasional. Jadi kalau tadi seolah-olah ada sesuatu kerancuan dia sendiri tidak paham menageh janji. Artinya yang dikatakan menageh janji itu kan 500 kemudian. Itu adalah Noyogengengeng dan Sabtu Palam. Itu kaitannya adalah dengan sirnanya agama Buddha dan Hindu karena maksudnya pengaruh Islam. Dan pada saat itu menurut kitab-kitab di Jawa ini itu kemudian dia akan datang menageh janji. Tetapi janji yang akan ditageh itu adalah kemunculan kembali apa namanya ajaran-ajaran nenek boyang mereka. Bukan menageh janji untuk menjadi raja. Itu yang pertama. Nah sekarang saya jelaskan. Jadi Majapahit itu tersendiri. Satu dinasti tersendiri jelas itu. Iya kan? Dia dari Singosari. Tapi mana ada medang Majapahit tidak ada. Iya tapi kalau kerajaan medang ada. Itulah yang mataram kuno. Gitu loh. Kerajaan medang yang mataram kuno inilah yang dulu memang sanjaya rajanya. Tapi raja sanjaya ini pada saat dia menjadi raja di medang ini itu kemudian melahirkan dinasti-dinasti yang tidak sampai keturunan sekarang. Kenapa? Karena ada namanya maha-mala petaka dengan meletusnya gunung merapi sehingga seluruh bangunan-bangunan termasuk kerajaan itu hancur. Oleh sebab itu kerajaan medang ini kemudian pindah ke Jawa Timur. Itu yang orang-orang ada di ngajuk itu yang sampai sekarang masih kita teliti. Jadi ini orang tidak konsisten. Iya tidak ada. Tidak pernah menerus ke situ. Kalau dengan Singosari ada. Jadi terputus. Terputus. Jadi kalau dia mau berpegang mana itu tidak lucu. Terus kedua yang paling bahaya adalah dia mengatakan bahwa itu haknya. Nah hak itu kan mestinya kan ada. Kalau dunia modernnya ada aktenya. Kalau zaman dulunya ada prasastinya. Nah kalau sekarang tiba-tiba dia mengatakan itu ya itulah pemperkosaan sejarah. Jadi sejarah itu jangan diperkosa. Dia akan terjadi dengan sendirinya. Kalau barang dulu itu kan pasti tidak. Ya namanya baru sama lama kan beda. Misalnya prasastisi Sojo Merto. Iya kan. Prasastisi Gunung Wukir. Itu semuanya itu jelas. Dan bentuk hurufnya juga sangat beda gitu. Tapi dari sisi nama saja sudah tidak konsisten. Jadi kalau nama sudah namanya belakangnya ada Adi Nengrat. Itu sudah ke sini. Sudah ke Jogsia Solo. Gitu loh. Nah kalau kemudian dia mengatakan masih Sanjaya kok pakai nama itu. Ya. Solo juga bukan. Bukan. Salendren itu kan kemudian. Tapi kalau dia hanya sebagai nama saja juga boleh. Gak salah. Tapi jangan bilang raja gitu loh. Ini yang jadi prinsip utama adalah menganggur raja. Apalagi dunia. Ini fatal. Sungguh fatal. Istilah saya itu direko-reko. Direka daya. Rekaya saya kalau sekarang. Kalau Purnawarman. Di sini ada contohnya. Purnawarman itu adalah memang telapak kaki. Telapak kaki gajah. Karena dia ingin digambarkan raja yang besar. Ibarat wisnu yang hadir di dunia. Karena kan dulu raja juga pengejawatan daripada dewa. Nah telapak kaki itu adalah yang ada cirinya hanya Purnawarman. Dan itu terjiri dari abad keempat. Nanti kita bisa lihat prosesnya ada di sini. Itu menurut saya mungkin malah jadi penyesatan. Karena filosofinya gak ada. Aturannya gak ada. Tetapi saya katakan tadi saya berikan contoh. Pada saat keraton Yogyakarta dibuat. Itu mulai-mulai dibuat keratonnya. Itu saja kalau orang dulu membuat satu keraton. Itu ritualnya tersendiri. Milihnya tempat juga didemikian rupa. Kalau pada saat itu. Nah kemudian terjadilah keraton. Keraton itu cirinya apa? Ini ada sesuatu yang harus dia pahami. Yang namanya keraton. Pertama-tama itu dia harus punya alun-alun. Yang disebut perpat kepanasan. Kalau dia Islam. Maka sebelah kanan harus ada mesjid. Sebelah kiri penyara. Nah setelah ada alun-alun kemudian ada siti hinggil. Yaitu tanah yang ditinggikan. Kemudian ada pendobo. Baru ada istana. Di belakangnya itu ada taman sari. Ini semua itu sudah ada pakemnya. Kalau orang Jawa bilang. Sehingga keraton itu dia harus merupakan filosofi hubungan antara manusia. Dan sang maha pencipta yaitu Tuhan. Tapi dia juga harus menyatu juga dengan alamnya. Jadi manusia, Tuhan dan alam itu menjadi satu kesatuan. Makanya keraton-keraton itu lihat. Kalau di Kalimantan. Keraton itu menghadap ke sungai. Karena pada saat itu. Kehidupan itu ada di sungai. Kenapa? Semua hubungan keluar. Semua jalan-jalan raya itu ada sungai. Demikian kalau di Jawa ini. Di Jawa ini seperti keraton Jogja ya. Itu membelakangi laut. Hidur. Dia menghadap gunung. Itu semua adalah satu proses-proses yang secara ekologis juga. Dan dia menjadi sesuatu yang punya filosofi yang sangat tinggi. Sama juga yang penting saya teruskan dulu adalah. Di Bali. Di Bali terkenal dengan Trihita Karana. Yaitu tadi. Manusia, Tuhan dan alam. Jadi dia harus menjadi satu kesatuan siklus yang harmoni. Itu kan dia buat-buat. Jadi saya dengar. Saya dapat informasi memang katanya tanahnya 6 hektare. Nah tanahnya sendiri milik siapa? Sertifikatnya itu. Atau milik Sanjaya. Itu yang pertama yang tidak masuk akal saya. Yang kedua alon-alonnya tidak ada. Kalau misalnya dia katakan penganut Hindu pasti ada candinya. Namanya sanggar pambucan. Suka tidak ada. Dan saya yang justru merasa lebih risih melihat itu. Itu kostumnya itu kayak kostum Malaysia. Iya lihat coba perhatikan. Raja Jawa tidak ada seperti itu. Dan yang paling tidak masuk akal. Ciri seorang raja itu apa? Dia punya mahkota. Dan dia sama sekali tidak bermahkota. Ini saja dia sudah terkutuk. Sudah salah. Iya kan? Dia tidak punya mahkota. Kedua wajahnya sangat sama sekali tidak perlu dibawa. Jadi seperti itu kan pembodohan. Nah orang-orang itu pada mau kenapa? Karena dijanjikan. Maka sekali lagi saya khawatir kalau ini menjadi bagian yang mengelabui masyarakat banyak. Nanti ada peristiwa yang terulang tentang kanjung Dimas. Yang juga mengaku raja. Sama itu motivasinya seperti itu. Itu kan dia membangun mimpi saja. Dari dulu sudah ada PBB. Dari dulu sudah ada lembaga-lembaga perdamaian. Nah kalau dari dia sudah mengatakan mau perdamaian dunia itu kekuatannya apa? Dengan kekuatannya apa dia akan mendamaikan dunia. Jadi sebetulnya saya pribadi tidak menyalahkan kalau dia akan melestarikan budaya. Ya membuat pergelaran tentang kejayaan sanjaya boleh saja. Kejayaan majapahit boleh. Membuat satu upacara-upacara yang dulu itu misalnya ada rowat bumi itu boleh. Itu tidak apa-apa. Sepanjang dalam batas kebudayaan. Tapi kalau sudah menyangkut bahwa saya merupakan hak apalagi menuntut. Istilah saya apa hak menuntut gitu. Lalu berikutnya siapa lu dan seterusnya. Panjang. Dan itulah yang saya sepakat dengan para penyidik. Penipuan jadinya. Jadi ini tidak bisa ditolelir. Saya sebagai sejennya sanjaya Sultan Nusantara. Apalagi di dalam saya juga sekretaris Majelis Senikaman Keraton Nusantara. Yang juga membuat pusat data kerajaan dan kesultanan Nusantara. Saya juga menulis buku tentang Encyklopedi Raja Sultan Nusantara. Jadi kalau ini semua tiba-tiba orang Jawa bilang ujuk-ujuk. Ini tidak bisa kita tolilir. Karena organisasi-organisasi kerajaan itu sudah mapan. Dan itu terdaftar di Departemen Dalam Negeri. Jadi kalau tiba-tiba muncul seperti itu. Saya tidak menunggu. Dan ini satu pekerjaan yang sangat fatal.